Intro Weeees teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini Oh iya lagi satu jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu dapat informasi video update dari Bali Daikas Yo 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 welcome back teman-teman selamat datang kembali di Bali Daikas Apa kabar teman-teman semoga semua dalam berikutnya Dan kondisi sehat ya Oke teman-teman saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya Dan sudah menonton video ini Jadi jangan sampai kalian berhenti di tengah-tengah ya Jadi tonton video ini sampai akhir Karena di episode kali ini Bali Daikas akan mengajak kalian semua Untuk mereview salah satu buah castingan dari Tomika teman-teman Ini adalah dari Tomi Biru ya tepatnya ya Ini adalah edisi daripada Suzuki Carry nomor 90 teman-teman Ya sudah ada di depan kita seperti ini castingannya teman-teman Oke kita cari fokusnya dulu Set kita kunci Yes Ini adalah Suzuki Carry ya castingan daripada Tomi Biru yang dirilis di Jepang di bulan Juli di tahun 2003 teman-teman Jadi produk ini sudah pensiun ya dalam artinya sudah tidak diproduksi lagi sejak bulan Juni di tahun 2008 teman-teman Sebelumnya Suzuki Carry yang nomor 90 ini menggantikan daripada produk Tomika edisi dari Fentoku Buah Isuzu yang juga nomornya nomor 90 Nah ketika Suzuki Carry nomor 90 dari Tomi Biru ini pensiun Castingan ini digantikan dengan salah satu castingan yang ini teman-teman ya Yes ini dia teman-teman castingan dari Tensmusi ya Ini adalah salah satu produk Tomika juga yang menjadi incaran ya karena temanya adalah motorhome teman-teman ya atau mungkin camper van ya Oke kalau dilihat seperti ini hampir sama ya Cuma dia basicnya berbeda Apa basicnya sama cuma dia fungsinya yang berbeda yang satunya yang kita bahas ini bertema backup Yang yang di atas ya yang Tensmusi ini bertemakan camper van atau motorhome Oke nanti kita bahas di video yang lain ya untuk yang ini ya jadi kita akan fokus yang ini aja dulu teman-teman Oke kita langsung aja teman-teman ya Mereview daripada produk ini jadi kita buka dulu Wih di iya Cakep sih Kita bandarin dulu disini ya Yes Oke ini ya teman-teman Oke ini ya teman-teman ya Suzuki Carry untuk nomor 90 teman-teman Oke kita lihat dari beberapa sisi ya teman-temannya Jadi ini sebelah kiri Oke Ini sisi bagian depan Oke Ini sisi bagian kanan Dan ini sisi bagian belakang Oke kita langsung review teman-teman Wih dih Ini sih keren teman-teman ya Kalau di Indonesia ini sejenis atau mungkin castingannya tuh kayak Suzuki Every itu ya teman-teman ya Suzuki Every ya Oke basicnya ya teman-teman ya Oke ini tapi Suzuki Carry Oke kita langsung review Jadi karena basicnya pick up teman-teman Ini dami lampu sein ada Tapi dia gak dicat kuning ya teman-teman ya Dicatnya senada dengan warna bodinya yang berwarna putih Oke Ke sisi bagian belakang lagi teman-teman Disini ini kayaknya tempat aki ya Kalau kita lihat ya Aki mungkin tabung BBM nya apa Tangku BBM nya ya di sebelah sini Terus ke bagian belakang ini tuh pick up nya disini Ini yang menjadi kelemahannya Karena bodi depannya besi Tapi bodi belakangnya tuh pick up ini plastik Jadi dia menguning teman-teman ya Rata-rata Tomika kalau sudah yang bagian plastik-plastiknya Pasti rata-rata menguning teman-teman Oke Ini bagian kaki-kaki Kalau kita lihat dia se... Ininya bersuspensi ya teman-teman ya Depan belakang bersuspensi Berbahan plastik Dan ciri khasnya ya pelak kancing gini teman-teman ya Tapi ini keren sih Oke kita beralih ke sisi bagian depan Ini bagian depannya teman-teman Sederhana sekali teman-teman ya Kalau kita lihat ya di atas grill itu ada Tulisan Suzuki teman-teman Yang ini ya Oke Untuk dami lampu utama Dia dicat teman-teman ya Tidak mikal Kanan-kiri Tapi untuk lampu sain dia tidak ada teman-teman Untuk bagian bumper depan Dia berwarna putih ya Ini juga pada bagian grill itu berwarna putih sebenarnya Tapi karena mungkin dimakan waktu dia menguning teman-teman Jadi bisa dipanen kayak padi Oke kita naik lagi ke bagian atas teman-teman Di bagian kaca utama dia polos aja Cuma dia ada dami untuk lampu Apa sorry Spion untuk pengemudi ya Tengah-tengah ya Katanya bening Jadi kita bisa melihat interior bagian dalamnya Di semi warna abu teman-teman ya Dami penumpang Kursi dan penuh pengemudi ada termasuk Dami setir ada yang lengkap Sama ya pada sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri teman-teman Pada pintu kabin utama itu dia tertutup full ya Tapi demi lengkap ya Roda-roda juga kaki-kaki dia berfungsi normal Bersuspensi dan berputar normal Berbahan plastik teman-teman Oke rela kancing ya Yes Nah ini yang menarik teman-teman Di sisi bawah ya Di pada sisi bagian pengemudi Ini ada dami untuk Ini BBM ya teman-teman ya Untuk lubang tanki BBMnya ya Ternyata disini ya teman-teman Ini dia ya Oke Sip Kita lanjut lagi ke bagian belakang teman-teman ya Ini dia bagian belakang Untuk dami di sisi bak belakangnya itu lengkap ya Lampu stopping, lampu shine itu lengkap disini ya Untuk bagian daripada baknya juga dilengkap untuk bukaannya Sisi kanan dan kiri ini lengkap Oke Dudukan plat yang tidak ada teman-teman Oke kita naik ke bagian atas teman-teman ya Kalau ini yang seperti saya bilang tadi polos sih Gak terlalu banyak yang bisa kita ceritakan Tapi karena ada berbahan plastik teman-teman Ya ada berbahan plastik Jadi dia menguning warnanya teman-teman ya Padahal saya sudah kasih sedika gel ya Tapi gak mempan juga teman-teman ya Kalau kita lihat ini bodi sasis bawahnya juga Dia besi tapi tetap warnanya putih teman-teman Cuma kalau di bagian baknya aja yang berwarna kuning dia Oke Ini kalau kita lihat dari sisi bagian atas ya Polos Di bagian kabin belakang juga ini Ya di kaca untuk yang bagian kabin belakang ini Dia dop teman-teman Dia gak polos ya jadi kita gak bisa melihat akses ke depan Teman-teman ya Dia ada dop Kita ke bagian sasis teman-teman Bagian bawah Ini masih made in China ya teman-teman ya Kalau disini dilihat Made in China Tomika Suzuki Carry Copyright 2006 Polos ya Tapi dami lengkap Oke teman-teman Untuk review saya kali ini Untuk edisi daripada Tomika regular ya Edisi daripada Tomi Biru teman-teman Edisi Suzuki Carry nomor 90 cukup sekian ya Menurut saya ini adalah salah satu item favorit Yang harus kalian miliki Karena castingan daripada kendaraannya cukup unik Teman-teman ya Karena uniknya kenapa Karena ini adalah kendaraan niaga Dimana kendaraan ini juga beberapa ada ya Di negara kita Oke mungkin ada ya Beberapa tapi sepertinya saya pernah lihat sih di jalanan Oke teman-teman Saya ucapan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk like Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan info update Setiap Bali Daycast mengupload video barunya teman-teman Oke Sekian dulu video saya Doa saya yang terbaik buat kalian Semoga selalu dan pun di sehat Dan yang terpenting adalah Rezeki kita selalu dilancarkan Oke teman-teman Sampai jumpa lagi di video Bali Daycast berikutnya Fokus 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 Adada gelap